Apa itu hari Tashrik, dan amalan apa saja yang disunahkan di hari Tashrik? Hari Tashrik jatuh pada tanggal 11, 12, dan 13 Dhul Hijjah. Hari Tashrik juga diartikan dengan hari penuh kemuliaan, hari menikmati makanan dan minuman. Hari di mana jamaah haji melaksanakan ritual melempar jumrah. Dan hari di mana umat Islam di negeri lainnya sibuk dengan menyembelih kurban. Amalan-amalan di hari Tashrik. Yang pertama dianjurkan memperbanyak fikir. Beberapa zikir yang diperintahkan oleh Allah di hari Tashrik adalah Yang pertama, berzikir kepada Allah dengan bertakbir setelah selesai menunaikan sholat wajib. Di antaranya dengan mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, Wallillahilhamd. Kemudian yang kedua, membaca tasmiah atau bismillah dan takbir ketika menyembelih kurban. Dengan mengucapkan Bismillah, Allahu Akbar. Kemudian yang ketiga, berzikir memuji Allah Ta'ala ketika makan dan minum. Amalan yang disyariatkan ketika memulai makan dan minum adalah membaca basmalah, Bismillah. Dan mengakhirinya dengan hamdalah, Alhamdulillah. Kemudian yang keempat, berzikir dengan takbir ketika melempar jumrah di hari Tashrik. Ini bagi yang melakukan ibadah haji. Yang kelima, berzikir kepada Allah Ta'ala secara mutlak, kapan saja dan dimana saja. Karena kita dianjurkan memperbanyak zikir di hari-hari Tashrik. Amalan yang dianjurkan di hari Tashrik yang kedua adalah memperbanyak doa kepada Allah Ta'ala. Doa yang banyak dibaca oleh Nabi SAW adalah Amalan yang ketiga, memperbanyak syukur kepada Allah Ta'ala. Amalan yang keempat, makan dan minum.